Tahanan mengaku pernah ditetesi oleh plastik yang dibakar, bahkan sampai jarinya putus karena dihantam oleh palu. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Kali ini kita bakal ngelanjutin kasus tentang kerangkeng di rumah Bupati Langkat. Kemarin kan kita udah pernah bahas tuh asal mula kenapa kerangkeng bisa ditemukan dan dugaan-dugaan di awal. Kali ini udah keluar lagi berita baru tentang kebenaran, fakta, dan kesaksian para tahanan yang serius, gue ampe speechless, kok bisa manusia melakukan hal kayak gini? Langsung aja kita masuk ke fakta-fakta mengerikan yang telah terkuat. Welcome to Ruang Gelap. Dari judulnya aja, udah bikin kita sakit hati dan speechless. Tahanan mengaku mereka pernah dipaksa menjilat kemaluan anjing. Para tahanan juga dipaksa untuk saling melakukan sodomi. Ada dua tahanan yang pernah dikelanjangi dan diludahi di mulut, dipaksa minum air seni sendiri, dan dipaksa menjilat sayuran di lantai. Karena ternyata Terbit juga punya jabatan sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat, diberita dituliskan kemerdekaan tahanan dirampas oleh pasukan Terbit yang berasal dari Organisasi Pemuda Pancasila. Tapi apakah para anggota adalah anggota resmi atau cuma orang yang berpura-pura sebagai anggota masih dalam penyelidikan? Begitu masuk ke dalam kerangkeng, para tahanan juga dipaksa untuk digunduli. Apabila melakukan kesalahan sedikit saja, akan langsung disiksa oleh anak buah Terbit, termasuk juga katanya anak kandung Terbit yang bernama Dewa. Tapi masih diduga. Tahanan juga dipaksa untuk mengunyah cabai sebanyak setengah kilogram, setelah itu cabainya tadi dilumurin di wajah. Dan seperti yang sudah diduga oleh netizen, sejak kabar pertama ini keluar, sudah ada anggota TNI yang mengetahui praktik perbudakan ini, bahkan ikut terlibat juga. Beberapanya adalah rekan Terbit sendiri. Anggota polisi yang terlibat juga ada, salah satunya suami dari adik Terbit. Tapi menurut tribun, yang paling kejam adalah anak kandung Terbit. Tahanan mengaku pernah ditetesi oleh plastik yang dibakar, bahkan sampai jarinya putus karena dihantam oleh palu. Tapi sayangnya, aparat kepolisian Sumatera Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Menurut Kontras, mungkin kepolisian Sumatera Utara tidak berani dengan komplotan preman yang merupakan anak buah Terbit. Mengacu pada pernyataan Kapolda Sumatera Utara bahwa setidaknya ada 600 korban sejak 10 tahun yang lalu, kalau dihitung-hitung, penghasilan yang seharusnya dibayarkan kepada para tahanan sekitar 177,5 miliar. Yang berarti, inilah total keuntungan yang diperoleh oleh Terbit. Kenapa para tahanan atau korban nggak kabur pulang ke rumah masing-masing? Karena mereka sangat takut dengan Terbit. Dulunya, kerangkeng ini sempat disebut sebagai pusat rehabilitasi narkoba. Tapi menurut tim LPSK, sepertinya ini cuma kedok untuk menutup-nutupi perbudakan modern. Yang dilakukan oleh Terbit secara ilegal. Dan sampai di sini dulu informasi terbaru kita tentang kasus perbudakan Bupati Langka. Kalau nanti ada informasi update, pastinya bakal ada video baru dari Ruang Gelap. See you guys in the next video. Please, please, please stay safe, take care, and stay alive.